Seorang pria yang diduga anggota DPRD Jember memukul seorang warga yang diduga ketua RT lantaran tak terima ditegur. Oknum yang diduga anggota DPRD ditegur karena melintas di jalanan desa dengan ngebut. Aksi itu terekam kamera dan menjadi viral di media sosial. Pria yang merekam kejadian sekaligus korban adalah Dodi Wahyu, yang merupakan ketua RT di Kelurahan Selawu, kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Sedangkan pria yang melakukan pemukulan adalah Imron Bayhaki, yang merupakan anggota DPRD Jember. Dodi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada minggu 31 Januari 2021. Saat itu sebuah mobil merek Pajero melaju dengan kecepatan tinggi. Dodi kemudian menegur pengemudi mobil karena khawatir terjadi kecelakaan lantaran biasanya banyak anak bermain di jalan perumahan tersebut. Tak terima ditegur, Imron turun dari mobil dan cekcok dengan Dodi dan mengaku didorong lalu kepala sebelah kirinya dipukul. Setelah kejadian, ia mengeluarkan ponsel dan berusaha merekam perbuatan pria yang masih emosi itu. Sementara itu, petugas keamanan berusaha menahan pria tersebut. Lalu Imron pulang setelah mengancam Dodi. Dodi mengatakan pria itu adalah tamu yang sering berkunjung ke rumah salah satu warga. Terkait kejadian itu, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Jember, Madini Faruk, memberikan sanksi surat peringatan atau SP pertama terhadap anggota DPR di Jember, Imron Bayhaki. Sudah ditangani unit reskrim Polsat Katerang. Dan sementara melakukan pemeriksaan terhadap lapor. Kemudian saksi-saksi yang ada Untuk pelaku sendiri Mengalami luka bagaimana? Sementara yang kami lihat Di sekitar telinga Ini sudah dimintakan juga untuk sisunya Untuk pelaku sendiri? Belum, belum mengarah ke sana Ini masih kita cek dulu Kita alami dulu pemeriksaan dari Pelapor, saksi-saksi Jika memang persoalan ini berlanjut Dan kemudian Saudara Imron Bayhaki Dinyatakan bersalah secara hukum Maka Tidak akan menutup kemungkinan Kami akan melakukan proses Pergantian antar waktu atau PAW Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya